Intro Assalamualaikum sahabat youtube Jumpa lagi dengan Junjun channel Pada video kali ini saya akan membahas Cara mengatasi pengaruh tontonan Atau pencarian Ataupun yang tidak pantas Pada gadget atau hp Terutama bagi anak-anak ya Untuk lebih jelasnya ikuti terus tutorialnya Tapi sebelum dilanjutkan Jangan lupa subscribe di Junjun channel Agar anda tidak ketinggalan Video-video terbaru dari Junjun channel Intro Anak-anak adalah titipan Tuhan Yang harus kita jaga ya Tidak hanya kita beri makan Ataupun keperluan lainnya Tapi juga kita harus menjaga anak-anak Dari pengaruh yang tidak benar Pengaruh-pengaruh negatif Terutama dari hp Yaitu pengaruh tontonan-tontonan Yang tidak pantas Ataupun bersifat negatif Pertama cara mengatasi pengaruh negatif Baik tontonan Ataupun pencarian Pada aplikasi youtube Sekarang kita buka aplikasi youtube Lalu klik pada foto profil ya Lalu kita cari setelan Kita scroll ke bawah Klik pada setelan Lalu klik pada umum Kita scroll ke bawah Di sini ada mode terbatas ya Pada mode inilah Kita akan membatasinya Di sebelah kanan ada tombol Kita geser ke kanan Sampai berubah Berwarna biru ya Itu artinya Mode terbatasnya sudah aktif Lalu kita kembali Sekarang kita membatasi Pada aplikasi browser Bisa diterapkan pada Aplikasi browser apa saja ya Sekarang kita contohkan Pada aplikasi browser bawaan Kita klik pada aplikasinya Lalu kita klik pada google Lalu klik baris 3 Di sebelah kiri atas Kita klik pada setelan Nah di baris inilah Untuk mengatur Agar pencarian Untuk konten yang tidak pantas Ataupun konten negatif Tidak muncul Kita tandai di sini Seperti ini ya Ada tanda hitam Pada lingkaran Jadi jika pada browser Anda Titik hitamnya berada di atas sini Bindahkan saja ke bawah Dengan mengklik baris ini Nah Jika sudah begini Berarti sudah aman Lalu kita kembali Sekarang kita membatasi Pada aplikasi playstore Ataupun google play Kita klik pada aplikasi playstore Lalu klik baris 3 Di pojok kiri atas Kita klik pada setelan Kita cari Scroll ke bawah Disini ada tulisan Kontrol orang tua Nah ini posisinya Non aktif ya Untuk mengaktifkannya Kita klik disini Lalu pindahkan Atau geser Tombol sebelah kanan Kita geser ke kanan Nah disini Kita harus memasukkan Kode pinnya Kodanya bebas saja Kita buat sendiri ya Disini saya contohkan Klik berikutnya Klik ok Lalu kita masukkan lagi Kode yang tadi ya Untuk konfirmasi Lalu klik berikutnya Lalu klik ok Nah sekarang Kontrol orang tua Sudah aktif ya Disini ada tulisan aktif Dan tombolnya berubah Menjadi berwarna hijau Sekarang kita kembali Oke teman-teman Itu saja Tutorial kali ini Mudah-mudahan Bermanfaat ya Tentunya kita semua Mencintai anak-anak kita ya Dan tugas kita lah Untuk melindungi Anak-anak dari pengaruh Dari yang negatif Ataupun tidak pantas ya Terima kasih buat yang sudah subscribe Di junior channel Ditunggu aja Video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh